Intro Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya, di channel TheFelicGame Oke guys, di video kita kali ini gue bakal membahas tualan yang cukup menarik banget buat kalian Jadi kita bakal langsung saja guys ya, tapi sebelum itu jangan lupa guys ya tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue suka upload, dan hati gue pastinya semangat tenang coy Nah, untuk kali ini gue bakal membahas apakah layak nih, what it atau enggak nih buat disummon ya guys ya Banner kali ini, karena kalian bisa lihat depan kalian ya guys ya, inilah banner sekarang coy Nah, jadi kalau gue lihat ya guys ya, secara pribadi nih guys ya Dua karakter ini punya potensi sangat bagus banget Dan kalau ditanya apakah worth atau enggak, ya menurut gue cukup-cukup worth it untuk disummon ya guys ya Kalau kalian summon, gue yakin sih, ini karakter cukup bisa bertahan lama mungkin ya guys ya Tapi yang jelas sih, intinya kalian bisa mendapatkan karakter ini dengan potensi maksimalnya guys ya Yaitu bintang 3 ke atas, atau bisa dibilang sih sampai bintang 6 lah guys ya, potensi maksimalnya Nah, jadi, itulah kenapa guys ya, kalau kalian mau gacha karakter kali ini Bisa dibilang sih, perlu bahan yang banyak pastinya, biar kalian tuh enggak dapetnya itu juga gini guys ya Soalnya kalian enggak mungkin coy, harus bertaruh cuma mengandalkan 100x summon ya guys ya Di game ini tuh, buanglah main side, kalau kalian tuh 100x summon bisa bintang 6 Kecuali kalau bannernya selektor Nah, kalau bannernya selektor, itu gue yakin sih dalam gacha 150-200 tuh bisa banget coy Kalian bisa dapet karakter 1, itu bintang 6 ya guys ya Nah, jadi, karena ini banner limited coy, dan banner baru banget Dan untuk 100x summon pertama itu, jujur, itu enggak bisa sih buat kalian ya guys ya Jadi kalau kalian mau dapetin karakternya minimal persiapkan, ya setidaknya 500x summon ya guys ya 500-600x summon, karena dari summon itu guys ya, gue yakin sih salah satunya pasti bintang 6 ya guys ya Jadi kayak gitu Nah, jadi makanya guys ya, kalau kalian mau gacha di banner-banner baru, saran aja sih Ya, kalian harus persiapkan banyak bahan buat summon Minimal lah, 500-400 lah minimal coy, untuk summonnya Tapi kalau kalian cuma ngandelin 100x summon, ya mungkin kalian bisa dapet 1 Ya, mungkin buat di koleksi aja coy Karena karakter-karakter ya guys ya, contoh aja karakter DPS ataupun healer coy DPS dan healer tuh rata-rata memang kalau mau dapet potensi bagusnya itu di bintang 3 guys ya Apalagi di bintang 4, itu udah potensinya yang cukup lumayan banget coy Karena itu di bintang 4, potensi special skill sama di ultimate-nya itu udah jalan Walaupun ya basic-nya agak kurang guys ya, tapi kan basic itu kalau harus bintang 6 ya guys ya Kalau mau dapetin skill efek di bintang 6 itu, ya itu cuma basic attack aja Tapi kalau di bintang 2 dan bintang 4 itu biasanya udah dapet tuh potensinya yang ultimate 1 dan yang skill spesialnya 1 Untuk efeknya yang baru, tambahannya Nah, banyak kan ya guys ya Kalian harus persiapkan banyak coy buat gacha ini karakter ya guys ya Tapi apakah cukup broken bang untuk di gacha sebenarnya? Jujur ya guys ya, gue ini memang masih belum pengen gacha karena memang ya mindset gue sekarang adalah Menunggu anniversary dan juga kolaborasi Karena 2 akun doang nih gue punya, sekarang akun ketiga gue Itu udah gak ada bahan karena buat ngejar tiger Dan gue lupa juga kalau videonya juga gue hapus coy Lupa juga guys ya Karena pas itu gue liat penyimpanan gue banyak banget jadi gue terpaksa hapus gitu coy Dan gue gak tau kalau misalnya video yang belum gue edit, ternyata gak hapus juga dan gak bisa dibalikin Nah, jadi itulah kenapa guys ya Persiapan banget sih kalau mau gacha ya guys Tapi kalau kalian liat, ini bahan gue ada coy Gue ada 38k rubi sama 215 tiket coy Tapi ini buat gini guys ya Buat, apa itu namanya, buat collab ini coy Ini akun ketiga gue, ini buat kolaborasi Kalau yang akun kedua nanti itu buat anniversary pastinya guys ya Biar ngumpul semua anniversary karakternya disana Jadi kayak gitu guys ya Nah, jadi menurut gue sih seperti itu guys ya Kalau kalian mau gacha, boleh Ini silahkan banget ya guys ya Karena memang karakternya cukup bagus dan Memiliki potensi yang sangat bagus juga guys ya Buat di arena, buat di PvP Eh, buat di arena, di PvP sama ya guys ya Arena sama PvE lah Atau boss battle, bagus banget coy Karena, ya efeknya memang bagus tuh coy Walaupun agak ada minus-minusnya dikit Terutama minusnya sih Ya, di inasi Kalau minusnya itu adalah dia itu Kalau nge-ulti healingnya itu Bakal bikin HP-nya berkurang coy Ya, walaupun cuma sekitar 20% sih Sebenarnya itu lumayan banget Sebenarnya 20% ya guys ya Tapi, menurut gue Itu udah cukup bagus banget ya guys ya Karena efeknya itu coy Efeknya yang bisa bikin dia itu enak banget Karena efeknya ada peningkatan attack Atau damage tuh sekitar 10% Kemudian ada damage reduce juga 10% Dan ada healing rechip juga Itu 30% Itu tinggi banget Dan itulah kenapa enak banget ya guys ya Dan kalau Alana-nya sih jujur Alana-nya ini damage-nya bisa dibilang sih Damage cukup tinggi banget ya guys ya Karena dia damage-nya udah melampaui Bisa dibilang sih damage-nya udah melampaui Si Alana Ball Tapi emang sih Si Alana-Ebron Cops ini Ataupun Undead Princess ini guys ya Damage-nya emang lebih gede Dibandingkan Alana Ball Yang kemarin Yang collab ya guys ya Yang irang coy Yang hitam Nah Jadi, karena memang Menurut gue sih Dari segi damage memang bagus banget Cuman minus-nya Masih ada minus-nya HP kita bakal kekurang Itu kekurangnya Semua allies gitu coy Itu yang bikin gak enak sebenarnya Cuman Efeknya bakal jalan terus Karena itu efek Beef-nya Kalo misalnya kita pake Empat orang langsung Itu beef-nya bakal jalan Bagus banget Karena dia bakal dapet Empat turn beef Jadi otomatis Skill spesialnya Bisa di-spam Dengan menggunakan skill Yang bisa mencar gitu guys ya Jadi enak banget Nah Jadi itu lah guys ya Kenapa guys ya Cutter ini cukup bagus banget Sebenernya coy untuk digaca Jadi kalo yang mau digaca Silahkan aja guys ya Nah Jadi thank you banget Nonton video ini guys ya Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke guys See you on the next video guys Goodbye Dadah coy Sub indo by broth3rmax